Terima kasih Terima kasih Habar tersebut pertama kali diketahui publik lewat akun Instagram Rafi dan Gigi Yang mengunggah foto bersama Oma Sofina Dengan menuliskan Innalilahi wa inna ilahi roji un Telah berpulang kerahmatullahi Oma Sofina Nenek Nagita Sofina mohon doanya semuanya Unggahan Rafi dan Gigi itu sontak saja membuat netizen langsung membanjir ucapan pelasungkawa Rasa kehilangan atas kepergian Oma Sofina untuk selama-lamanya Tentu saja tak hanya dirasakan oleh keluarga besar Nagita Melainkan juga keluarga besar suami tercinta Rafi Ahmad Hal itu pun dituturkan oleh kedua adik Rafi Nisha dan Syahnas Meski ikut berduka namun Nisha mengaku bila ia dan keluarga Termasuk Rafi Ahmad tak bisa ikut ke rumah duka Dan menghantarkan keperistirahatan terakhir yang bertempat di Yogyakarta Mengingat ada beberapa pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan Meski tak bisa hadir Nisha menambahkan bila Rafi akan terbang ke Yogyakarta dalam waktu dekat Untuk mengikuti acara tujuh harian kepergian Oma Sofina Jadi kemarin itu neneknya Mbak Gigi itu memang meninggal gitu ya Kemarin itu memang Mbak Gigi lagi di Bandung Lagi ada acara promo gitu Nah waktu kemarin Kalau kita kemarin sih di Yogyakarta Jadi aku baru tahu itu sore-sorenya Terus aku langsung sama Mama Karena jenazahnya langsung dibawa ke Yogyakarta Kita kan gak keburung ini Gak bisa kesana kan Karena hari ini juga ada kerjaan yang gak bisa ditinggal Jadi kemarin sempat ketemu di Bandara gitu Aku sama Mama sempat kesana ke Bandara gitu Arfi kemarin udah cuman gak bisa kesana gitu Nanti mau datang kesana pas tujuh hariannya Langsung dibawa ke Yogyakarta Langsung dibawa ke Yogyakarta Langsung dimakamin disana gitu Kan keluarganya Mbak Gigi memang semua di Yogyakarta Opanya juga disana semua jadi memang disana semua gitu Ya pasti sedih lah Setiap kehilangan keluarga Apalagi nenek Bukannya masih sedih lah Sebelum kebagian Omar Sofina untuk selama-lamanya Sianas dan Isya mengaku bila Almarhumar sempat dirawat Di salah satu rumah sakit Bilangan Jakarta Lantaran mengedap komplikasi penyakit dan sempat dilakukan operasi Pihak keluarga Rafi pun termasuk Nisha dan Sianas Sempat menjenguk Omar sebelum menembuskan nafas terakhirnya Kenal, ya kan aku ini juga kan waktu sebelum masuk rumah sakit Sampai berapa kali ketemu kan di waktu dulu Terus waktu sempat masuk rumah sakit juga sempat jenguk juga ke rumah sakit Terus tapi kemarin-kemarin memang udah lama juga gak ketemu Tiba-tiba udah dikabari Memang udah ulur juga Memang sakit udah lama Jadi sempat ada komplikasi khususnya Kemarin masuk rumah sakit Dan dari operasi ternyata memang udah waktunya Cepat kok 4 hari, 3 hari Waktu itu aku selalu bagingin lagi di Malaysia Pulang dari Malaysia dikabarin Nenek nyaman ke rumah sakit Langsung operasi kan khususnya bocah hari itu Kepergian Omar Sofina tentu saja menjadi pukulan yang sangat berat bagi Gigi dan keluarga Pasalnya jika kita lihat di akun Instagram keluarga Gigi Sosok Omar Sofina memang sangat begitu hangat dan sangat disayangi keluarga Bahkan beberapa waktu lalu Momon kebahagiaan sempat terlihat Saat Omar Sofina merayakan hari jadinya yang ke-82 tahun Rafi Gigi, Rafatar, Mamarita, Caca, Tengker Serta Omar Sofina pun Terlihat kompak menggunakan baju senada berwarna merah Hal itu pun dituturkan oleh kedua adik Rafi, Nisha dan Syahnas Meski ikut berduka namun Nisha mengaku bila ia dan keluarga Termasuk Rafi Ahmad tak bisa ikut ke rumah duka dan menghantarkan ke peristirahatan terakhir yang bertempat di Yogyakarta Mengingat ada beberapa pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan Meski tak bisa hadir, Nisha menambahkan bila Rafi akan terbang ke Yogyakarta dalam waktu dekat Untuk mengikuti acara tujuh harian kepergian Omar Sofina Jadi kemarin itu neneknya Mbak Gigi itu memang meninggal gitu ya Kemarin itu memang Mbak Gigi lagi di Bandung Lagi ada acara promo gitu Nah waktu kemarin Kalau kita kemarin sih di Yogyakarta Akhirnya aku baru tahu itu sore-sorenya Terus aku langsung sama Mama Karena jenazahnya langsung dibawa ke Yogyakarta Kita kan gak keburung ini Gak bisa kesana kan Karena hari ini juga ada kerjaan yang gak bisa ditinggal Jadi kemarin sempat ketemu di Bandara gitu Aku sama Mama sempat kesana ke Bandara gitu Gitu Rafi kemarin udah cuman gak bisa kesana gitu Nanti mau datang kesana pas tujuh hariannya Langsung dibawa ke Yogyakarta Langsung dibawa ke Yogyakarta Langsung dimakanin disana gitu Keluarganya Mbak Gigi memang semua di Yogyakarta Opanya juga disana semua Jadi memang disana semua gitu Ya pasti sedih lah Setiap kehilangan keluarga Apalagi nenek Bukannya masih sedih lah Sebelum kepergian Omar Sofina untuk selama-lamanya Sianas dan Isya mengaku bila Almarhumar sempat dirawat Di salah satu rumah sakit Bilangan Jakarta Lantaran mengedap komplikasi penyakit dan sempat dilakukan operasi Pihak keluarga Rafi pun termasuk Nisha dan Shahnaz Sempat menjungguk Omar sebelum mengembuskan nafas terakhirnya Nah ya kan waktu itu juga kan waktu sebelum mas rumah sakit Sempat beberapa hal kita temukan di waktu dulu Terus waktu sempat masuk rumah sakit juga sempat jenguk juga ke rumah sakit Terus tapi kemarin-kemarin memang udah lama juga Tiba-tiba udah dikabari Memang udah umur juga Memang sakit udah lama Jadi sempat ada komplikasi khususnya Kemarin masuk rumah sakit Dan udah dioperasi Ternyata memang udah waktunya Cepet kok 4 hari, 3 hari Waktu itu aku sama begini lagi di Malaysia Pulang dari Malaysia dikabarin Neneknya masuk rumah sakit Langsung operasi Karena masuknya bocah hari itu Terus kemarin langsung Udah ternyata udah Kepergian Oma Sofina tentu saja menjadi pukulan yang sangat berat bagi Gigi dan keluarga Pasalnya jika kita lihat di akun Instagram keluarga Gigi Sosok Oma Sofina memang sangat begitu hangat dan sangat disayangi keluarga Bahkan beberapa waktu lalu Momen kebahagiaan sempat terlihat Saat Oma Sofina merayakan hari jadinya yang ke-82 tahun Raffi Gigi, Raffatar, Mamarita, Caca Tengker Serta Oma Sofina pun Terlihat kompak menggunakan baju senada berwarna merah Kami keluarga besar Insat pagi mengucapkan turut berbelas sungkawa yang sebesar-besarnya Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT Amin, amin dan tentunya keluarga yang ditinggalkan juga akan diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi ini semua ya Amin Dari segi beauty-nya ada banget Brain-nya terbukti pintar Behavior-nya juga oke mereka Kenapa masih belum ada jodoh ya? Aduh penasaran ya Kira-kira siapa pemirsa juga mungkin penasaran Tapi berita selengkapnya sesaat lagi tetap di Insert lagi Kira-kira siapa pemirsa Dari segi beauty-nya